Nah dari situlah ketika ngajar itu Si UMKM ini ngerti Tentang digital marketing caranya tahu Tapi gak ada waktu Untuk ngerjainnya Jadi aku diminta untuk bisa gak mas Kalau mas aja yang ngurusinnya Nah dari situlah aku bisain Aku kerjain Habis itu aku merasa kayak Peluang nih Dan ini passionnya kena banget Brand itu kan pasti ada namanya Brand delivery Atau kita sebut dengan channel marketing Nah dia harus bisa tahu Channel marketing digital marketing ini Apakah memang channel yang pas Untuk dia bisa menjangka audiensnya Kalau misalnya dia tahu ini pas Dan audiensnya memang ada disini Dia harus terjun Karena kalau dia gak terjun Ya orang lain yang akan terjun Atau kompetitor yang akan terjun Yang mana nih yang lebih penting nih Yang soft atau yang hard Jadi sebenarnya soft maupun hard Itu gak ada yang lebih penting Jadi instagram itu kan social media Artinya social media itu kan Orang menggunakan social media Itu untuk dia bersosial Untuk dia cari hiburan Dia cari informasi yang dibutuhkan Kalau dia setiap ngebuka IG Itu jualan terus Ataupun soft selling Mau hard selling itu Yang ada selling-sellingnya Dia akan bosan Iya bener-bener Dia akan bosan Dia akan gak suka Dan dia unfollow Bahkan dia scroll cepat aja Itu gak kehitung lagi Besok gak muncul lagi Di brand mereka Partner sekarang ada berapa banyak nih? Sekarang total ada 85 80-an Itu sehari Berapa konten itu dibuat tuh? Enggak 85 itu total sekarang ya Sudah pernah kerjasama Yang aktif? Yang aktif sekarang 23 Dalam sehari itu ada 23 perusahaan yang diurusin? Betul Wow Artinya untuk satu Mungkin ada 600 konten lah sebulan Ngobrol bisnis gak lengkap Kalau kita gak ngomong sama pelaku bisnisnya Nah kali ini kita udah Kedatangan bintang tamu Iya bintang Kita nge-nge narasumber Ini ada namanya Rizky Saputra Atau akrab dipanggil dengan Rizky Rantau Selamat datang Selamat datang Selamat Selamat Kenal juga Selamat Ya jadi Untuk yang belum tau Rizky ini adalah CEO dari Marco Digital Partner Itu bergerak di bidang Digital Marketing Agency Bener ya? Betul Nah jadi yang kita mau obrolin di podcast kali ini itu Masih seperti sebelumnya itu kita ngobrolin bisnis dan marketing Nah kebetulan kali ini narasumbernya ini yang bisa dibilang kompeten lah di bidang ini Apalagi kan bidang digital marketing Nah kalau marketing kan ada marketing 1.0, 2.0 dan sebagainya Ya gak perlu bahas teori lah ya Panjangan Panjangan Intinya sekarang kita sudah masuk di era digital Yang artinya kegiatan marketing itu Kita sudah menggunakan perangkat digital lah ya Perangkat digital seperti sosial media dan perangkat elektronik lainnya Nah sebelum kita masuk ke pembahasan marketingnya Kita bahas dulu tentang bisnisnya Karena kan Rizky Rantau ini bergerak di bidang bisnis sudah dari tahun berapa lagi? Kalau bergerak di bidang bisnis sih 2015 Jadi kalau yang agency digital marketingnya itu dari 2019 Oke berarti kalau fokus di digital marketing agency 2019 Tapi bergerak di bidang digital marketing Kalau udah simpung di dunia ini bisnis Oh bisnisnya Oh kalau bisnis 2015 Berhubungan dengan digital marketing 2019 Betul Nah jadi kan udah dispel nih Mulai dari 2015 Jadi kita coba sedikit kulik lebih dalam Tentang Rizky Rantau ini Seperti apa sih bisnis yang dijalankan oleh Rizky Rantau Dan sampai sekarang ini Nah jadi Boleh nih kita bahas sebelum ke bisnisnya Latar belakangnya dulu Rizky ini siapa sih? Mungkin boleh latar belakang pendidikan boleh tak? Boleh 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 nah diserahkan ini Boleh Ya jadi Aku biasanya dipanggil Rizky Rantau Sebenarnya dipanggil Rizky Rantau itu karena memang Aku tuh hidupnya merantau Tapi bukan aku yang merantau gitu kan Karena ikut orang tua Yang kerjanya itu pindah-pindah Makanya dari lahir dulu kan di Serang Banten Habis itu TK nya di Kalimantan Oh jauh ya SD nya di Bogor SMP nya di Sungai Penuh Jambi SMA nya ya di Palembang Pindah-pindah Nah kuliahnya di UI Universitas Indralaya Ya kebetulan satu almamater Satu almamater ya Iya Oke berarti Kuliah berarti lulus Tahun Lulusnya 2016 Lulus 2016 Oh berarti sebelum lulus sudah mulai bisnis nih? Sebelum lulus enggak Memang gara-gara Hampir gak bisa kuliah Jadi mau-mau bisnis Oh untuk mendukung kuliahnya Harus mau-mau harus bisa bisnis tadi Jadi biar kuliah sendiri lah dari situ Bisnis pertama kali itu bidang apa? Kalau pertama kali banget 2012 itu ternak ayam Oh dari 2012 malah Iya Tapi kalau berkecipung dunia digital-digital teknologi itu 2015 Oh iya iya Berarti 2012 itu masih kuliah Terus sudah ternak ayam Ternak ayam awalnya Ternak ayamnya dimana? Di rumah saat itu Di rumah? Oh bikin kandang Di rumah orang tua bikin kandang Habis itu beli ayam petelurnya Berapa banyak Modal sendiri? Modal sendiri gitu Dari nabung duit jajan? Dari nabung Karena waktu itu hampir gak bisa kuliah kan Jadi coba-coba ternak ayam Tapi ya tadi Gedekit banget dapatnya gitu kan Dan akhirnya Sebenernya itu gak cukup Untuk biaya kuliah Nah akhirnya Papaku tuh Terpaksa untuk ngutang di bank Nah karena ngutang di bank Akhirnya ya Hidup keluarga makin susah gitu kan Nah akhirnya Aku muter otak lagi Ya abis itu tenakannya bangkrut dong Bangkrut Usahalian lagi Jual pulsa Buka angkringan Jual kaos Banyak lah pokoknya Kalau yang ternak ayam tadi Berapa lama bertahannya? Itu bertahannya cuma 3 bulan Oh 3 bulan 3 bulan Awalnya berapa ayam itu? Itu berapa ayam ya? 3 pasangan Tapi bertelur Bertelurnya aku bawa ke warung-warung Oh jualnya di warung Iya Oh meripis Nggak seberapa Dikit banget pokoknya Cuman akhirnya gak bisa lanjut Karena kebisan modal tadi Kebisan modal tadi Dan gak cukup Budget hasilnya itu gak cukup Untuk biaya kuliah Oh ya ya Jadi merambah di bisnis yang lain Iya Apa tuh lanjutannya? Waktu itu jual keripik Kribik Jual keripik basreng Buat sendiri keripik ya? Enggak Ngambil di Jogja Ngirim dari Jogja Jual keripik Oh iya iya Tau ya? Rombongan Maichi itu kan? Maichi Tapi aku bukan Maichi-nya Aku yang keripik nol 2013 ya? Nah terakhir kan dulu kan Terakhir kan jual tuh Seusun seri tuh Di unsri? Ambil semua fakultas aku Ngirim pasti Gitu Oh termasuk lah itu Iya makanya orang bawa laptop Ke Pasilkong Aku bawa keripik gitu Karena gak muat lagi kan Jadi laptop tinggal di rumah Jadi kampus Selain belajar Jualan juga? Jualan waktu itu Laku tapi? Banyak Laku banyak Habis terus Alhamdulillah seminggu tuh dulu bisa dapetin 500 ribu lah kurang lebih Bersih atau kotor? Oh itu kotor Kotor 500 Kalau bersih hitungannya waktu itu berapa? Bersihannya paling dapet-dapet 200 ribu lah paling kayak gitu Itu bisa nutupin untuk duit jajan? Untuk ongkos Untuk ongkos Kalau main main putsal gak nutup gitu Oh berarti masih minta itu? Di saat itu masih minta duit? Masih lah dikit Untuk ongkos-ongkos Tapi kalau untuk bayar kuliahnya bayar sendiri Oh sudah disitu ya malah ya? Untuk bayar kuliahnya? Iya ditabungin gitu Oh Orang itu batu dikit-dikit lah Oh iya kan 6 bulan ya baru bayar kuliah Iya Berarti dalam sebulan itu bisa dapet berapa tuh? Kalau kurang lebih pokoknya bisa dapet sejuta lah mungkin Sejuta Karena saat itu selain jual keripik itu kan ada jual pulsa juga Oh jual pulsa juga Oh banyak berarti yang digelutin waktu itu ya? Iya pokoknya ada ladang duit carilah Gimana caranya bisa bayar kuliah kan? Jadi motivasi saat itu supaya bisa lulus kuliah? Iya biar bisa bayar kuliah Biar bisa bayar kuliah Oke 2012 atau 2013 itu? Itu 2012 sampai 2014 kalau gak salah Oh sampai 2014 Pokoknya banyak jualan yang kujualin gitu kan Sampai jual mos gitu-gitulah Oh Mos laptop kan di pasil kom Jadi keripik pulsa mos alat-alat segala macam itu Barengannya itu di saat yang bersama? Enggak juga sih Yang apa namanya Pulsakan juga sempat mati tuh Gara-gara teman-teman yang beli pulsa Gak bayar? Enggak bayar Pokoknya yang nonton ini yang belum bayar bayarlah sekarang Bayarlah Gak bayarlah ketagi Gakayarlah ketagi Gakayarlah ketagi Gitu kan Jadi karena itu gak jalan Jadi aku cari terus peluang kan Sampai jual kartu triaon dulu inget kan? Lagi musim dulu kan? Aku berapa gepok tuh jual kartu triaon Oh kartu nomor cantik? Iya Enggak triaon yang kuota itu Oh triaon yang kuota Iya yang kuota Benar-benar Sampai belajar nembak Nembak kuotanya Bagaimana caranya abis itu Berlanjut Terus coba-coba yang lain lagi Akhirnya 2014 Ketemulah bisnis yang memang Bisa sustain Ngebayarin kuliah Itu adalah bisnis service laptop Service laptop awalnya Yang sampai sekarang masih ada Tapi udah ada yang pegang Jadi service Itu karena memang Punya basic di ilkom tadi ya? Karena aku sebenernya Seneng bongkar-bongkar Tapi pas ngelamar di sistem komputer Gak keterima Jadi aku ngelamar lagi Di sistem informasi Tes lagi Lulus gitu kan? Tapi senengnya bongkar-bongkar Oh berarti Tes yang pertama itu Tahun berapa tuh? Itu tahun berapa ya? Pas sekolah itu 2010 Pas sekolah itu ada PMDK dulu kan? Oh ya pas tes sekolah Nah itu gak lulus Berarti memang minatnya Memang ke situ? Sebenernya pengen DSK dulu tuh kan? Karena seneng lah Kalau bikin-bikin robot Pengen gitu kan? Tapi gak lulus Jadi Karena kata tempat bimbel Pilihlah yang jarang terdengar Benar Passing grade-nya gak terlalu tinggi Sistem informasi saat itu Sekarang udah boomingnya Aku kalau waktu itu kan Sempet pas tes juga kan? Itu pengen masuk komputer juga Waktu itu Tapi milihnya langsung TI Jadi gak lulus Lulusnya di sosiologi malah Nah itulah Oke Jadi 2000 Sampai 2014 tadi ya? 2014 2015 2014 itu Sepis komputer Laptop Sepis laptop 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 Customernya pertama siapa? Teman-teman? Oh itu teman-teman Teman-teman Ada yang tingkat Tapi teman-teman bukan pas silkom ya? Karena pas silkom kan mereka bisis sendiri Iya pas sil sendiri ya? Nah jadi yang banyak itu FQ Oh FQ Oh ya benar-benar Apalagi yang deket-deket skripsi ya? Iya benar File hilang minta balihin Betul Betul kan? Banyak itu Banyak itu Apalagi install lang Iya file skripsi hilang Minta balihin Besak itu biayanya Ganti baterai, ganti LED gitu kan? Disitulah yang bisa biaya kuliah Sampai selesai Oh akhirnya sampai lulus Itu yang digeluti Adalah service laptop Oke Pas lulus Apa yang pertama dilakukan? Nah pada saat mau lulus Aku mikir kan Karena memang aku udah Ada terpikir sama sekali Pengen jadi PNS Atau BUMN Atau apapun itu Sedikit pun gak pernah terpikir Memang fokus di bisnis Memang fokus pengen Pengen jadi pengusaha lah Jadi saat itu mikir Kalau bisnis service laptop ini Yang aku pikirin Masa depannya kemana gitu kan? Karena kan mikirnya Ya kalau service laptop itu Apa ya? Mau dikembangin lagi gitu kan Nah alhasil Waktu itu Pas akhir-akhir Mau selesai Aku tuh sebenernya udah Jalanin bisnis lain Yalah bisnisnya itu Konveksi Oh konveksi Oh pernah juga? Iya memang waktu itu Karena ngeliatin kan Aku kan aktif di Organisasi gitu kan Di BEM Di himpun-himpunan Habis itu di Badan Otonom gitu Setiap ada event itu Mereka tuh kayak Gak terlalu Meriah gitu Jadi aku bikin merchandise Meshendize event dan gathering Nah akhirnya Karena aku mikir Itu lebih ada masa depan Jadi aku tinggalin nih Service laptop ini sementara Aku fokus ke situ Gitu Oke berarti Lanjut ke konveksi Iya Di konveksi Nah berarti di konveksi ini Bertahan sampai berapa lama? Itu sampai sekarang Oh masih berjalan? Masih berjalan Apa namanya? Dezenla namanya Oh Dezenla itu malah Pas dari tamat kuliah? Iya pas dari Baru mau tamat Semester 5 atau 6 lah Oh sebelum lulus Sudah dimulaikan? Sudah dimulaikan Ini Bentar Dulu pas kita kuliah tuh Kan ada yang namanya Bantuan dari apa namanya? Di kampus itu? PMW PMW itu ya? Program Masjid Lusaha Dari situ? Sayangnya yang aku ajuin itu itu Tapi gak lolos yang itu Oh Malah ada lolos ya? Gak lolos malah yang itu Dulu yang lolos itu Malah yang ternak lele Oh Dia pernah ternak lele juga Dapet 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 gitu ya Dari PMW saat itu Tapi tutup Bangkrut Oh iya Soalnya temen aku juga kan Ngambil yang itu tuh Ya Pasti kenal nih siapa orangnya Pasti kenal nih orangnya Betul Dari Ilkom juga Oh gitu Dia ngambil yang itu Dapet dia PMW PMW itu ya Kalau yang bisnis aku sekarang gak lulus Aku ajuin gak lulus Tapi waktu itu Oke Berarti dari tamat Apa namanya? Tamat kuliah Di konveksi Ini kaos nih berarti Kaos custom Custom Oke Tapi posisioningnya ke merchandise event and gathering Oh Berarti merchandise juga Ambil disitu juga Betul Oke oke Ini joinan atau sendiri? Awalnya aku tuh Sendiri Tapi ketika Berubah nama Jadi design lah Saat itu kan Dulu bukan design lah namanya Dulu namanya kerabat konveksi Karena nama CV nya kerabat Indojaya kan Oh Nah jadi Aku ganti nama Dan aku ngajak temen Dan perjanjian nanti Setelah 5 tahun Aku akan Bagi dividen lah Setelah itu Sudah jalan Yaudah sampai sekarang Oke Kita stop dulu sampai sini Ini dapet dari mana sih Ilmu bisnis ini? Oke jadi Kan basicnya kan komputer nih Iya bener Bisa paham dividen Bisa paham CV segala Itu dari mana itu basicnya? Sebenernya itu semua dari networking ya Jadi kan aku aktif di berbagai organisasi wirausaha Yang pertama kali aku ikutin itu adalah HIPMI Jadi aku ikut HIPMI Waktu itu saat pertama kali Dan itu pun saat kuliah Aku sudah ditawarin Ditawarin sama dosenku Namanya Yuda Pratomo Pak Yuda Pratomo Nah Pak Yuda yang ngajak aku tuh Untuk ikut gitu kan Ikut-ikut Karena dilihat aku kan jualan keripik tuh Dilihat nih kayaknya anak ini ada basic wirausaha Dan beliau tuh memang pengusaha juga gitu Jadi aku diajak Untuk gabung di HIPMI Perguan Tinggi saat itu Dan aku dipilih untuk jadi ketuanya Oke tuh 2015 kalau gak salah Ketua HIPMI Punggusaha Murnia Indonesia Perguan Tinggi Sumatera Selatan Sudah karena jadi ketua itu Ya aku bisa kenal dengan semua pengusaha di Indonesia Sudah makin Oh itu yang ada Sandiaga Uno itu ya? Iya betul Oh jadi ikut disitu Jadi kenal banyak orang Belajar dari situ Bener Masih bisnisnya makin-makin gede kan Ya makin gede Makin aku jalanin bisnisku gitu kan Ya jadi Satgi-satgi ini datang dapat dari situ Oh jadi belajar tentang Cara membuat CV Betul Cara apa namanya Bagi Apa namanya Bagi hasil segala macam Dari situ Dari situ semua Betul Mungkin ini yang pelajaran yang gak bisa didapat oleh semua orang Bener Kalau kita gak ikut Gak punya networking Betul Di bangku kuliah pun gak bisa Iya bener-bener Tapi bangku kuliah yang bikin bisa dapat itu Iya bener Masak-masak Berarti termasuk juga yang Fakultas Ekonomi mungkin gak belajar juga ya? Atau belajar juga? Kayaknya belajar ya? Belajar ya Cuman untuk prakteknya mungkin Tapi kalau prakteknya mungkin gak Harus itu ya Harus bertemu langsung Terus bertemu langsung Dengan orangnya Oke bener-bener Ini termasuk networking lah ini sebenernya Networking Bener-bener Oke Ada dua bisnis Ya bisa Jadi kan Aku udah bangun sistem ya Jadi kita kan udah Tahapan bisnis itu kan ada dari startup Grow up Grow up Scale up Sampai bisa Bisa jadi market leader gitu kan ya Nah aku tuh Pas saap grow up Aku udah punya tim gitu Sudah punya tim Sudah ada managernya Jadi ya Tiap-tiap masing-masing bidang itu sudah ada Sudah ada yang ngurusin Ngurusin Jadi kita tinggal bikin sistem Yang mereka akan jalanin Jadi sebenernya bisnis itu bisa gitu Cuman kalau di awal Kita baru di tahap startup Kita mau banyak bisnis itu gak akan bisa Kita gak bisa fokus gitu Berarti di startup Kita bikin sistem Terus kita bagi tugas Bagi tugas Baru kalau udah stabil Baru kita mau ekspansi gitu ya Betul Oke oke Ini pelajaran nih buat temen-temen yang pengen Membangun bisnis juga Bener Dari nol ini dong Dari nol Bener-bener Kalau di awal jangan dulu lah Tanpa privilege Tanpa privilege Betul Bener-bener Ada sama sekali Karena sedang trend sekarang kan Bisnis dari nol Tapi ada privilege Nah betul Berarti ini Tanpa privilege ya Tanpa privilege Tapi ada privilege nya Bisa kena orang Sama yang di atas Oh sebenernya Oke Nah terus Kita masuk ke digital marketing agency ini Ini dari tahun berapa ini? Nah digital marketing agency itu Dari 2019 Sebenernya Saat itu aku jadi Fasilitator Google Dipilih Itu gimana bisa dapet itu? Pernah denger dulu kan Google Gapura digital ya Yang ngasih edukasi tentang Platon Google Marketing Nah aku dipilih untuk jadi fasilitator Google Ads Maksudnya? Ya betul Ngajarin Google Ads Ngajarin Google My Business Ngajarin SEO segala macem ya Iya semuanya Nah itu Bisa dipilih gimana? Saat itu Jadi orang dari Google dateng kan ke Palembang Oh ada orang ke Palembang Iya Aku lupa nama abang itu siapa ya Nah terus Dia itu mencari pemain-pemain startup Nah karena aku ada designer.com Itu kan aku claim sebagai startup Karena bisa custom dari website Oh bener-bener Nah jadi Bisa order dari situ ya Ya aku diundang lah waktu itu Diundang bertiga kami saat itu Ada temanku juga dua Pelaku startup satu Dan pelaku bimbel digital satu Nah jadi Kami dikumpulin Kami diminta untuk ngebantu mereka Menjadi fasilitator Untuk mengajarkan Bagaimana cara Menggunakan platform marketingnya Google Untuk UMKM Jadi kami dilatih Selama sebulan Kalau gak salah pokoknya Ada kegiatan-kegiatan gitu Setelah itu kami ngajar Ngajar UMKM Sampai Itu dimana itu ngajarnya? Itu dimana itu ngajarnya? Dulu di Hotel Batika Oh ada Kayak seminar ya? Iya Oh seminar Di Lord Cafe Di Hotel Batika gitu Macam-macam Sampai keluar kota juga Oh memang difasilitasi oleh Google Untuk ngajar seminar gitu ya? Oh Berapa lama itu? Berapa lama? Itu aku kurang lebih 3 tahun sih 3 tahun? Sampai pas Corona itu kan Karena Corona ya Jadi di Youtube Ngajar si Indonesia Nah aku di Youtube pun ngajar Masih oke Baratnya 3 tahun tuh Jadi partner Google ya? Iya Untuk ngetrainer Di platformnya Google Boleh Untuk Google UMKM Nah dari situlah Ketika ngajar itu Si UMKM ini ngerti Tentang digital marketing Cara-cara tahu Tapi gak ada waktu Waktu sama budget Untuk ngerjainnya Jadi aku diminta Bisa gak mas? Kalau mas aja yang ngurusinnya gitu Dan dari situlah Aku bisain Aku kerjain Habis itu Aku merasa kayak Wah ini Peluang nih Peluang gitu kan Peluang Dan ini passionnya Kena banget Jasa Jadi yaudah Aku terusin Awalnya sendirian? Awalnya sendirian Waktu sendirian Dan akhirnya aku Lancar gitu ya Situ berlanjut terus Setiap bulan bayar terus Akhirnya aku tambah tim Tambah tim Sampai sekarang Oh berarti Kalau Marco digitalnya Didirikan tahun? 2019 2019 Yang ditawarin oleh Google itu Tahun? Ya 2019 itulah Oh berarti Tidak lama dari proses itu ya? Tidak lama itu Oh jadi Tiap bulan kan ngajar Oh pas ngajar itu Ada yang minta tolong Tolong dibantuin Ya udah bikin duit sekalian Bikin sekalian Usahanya kan Jadi duit sekalian Ya betul Kalau yang service itu kan Dia ya udah Semi autopilot Ibarat tuh Sekarang orang di Palembang Kalau nyari service laptop Palembang Pasti munculnya perusahaan aku Jadi udah Apa namanya biar sekalian Marco IT Solution namanya Makro? Marco IT Solution Marco IT Solution Marco juga Tapi IT Solution Oke oke Jadi kalau Yang di Palembang Mau service laptop Boleh ke Marco IT Solution Betul Nah berarti yang tadi Tetap jalan Yang apa namanya tadi Service laptop jalan Desain lah Jalan Otomatis Buat juga ini Digital Marketing Agency Iya betul Oke Berarti sekarang Yang paling besar Di antara tiga bisnis ini Yang mana? Kalau paling besar Dari segi profit ya Itu masih desain lah Karena cabangnya kan Aku udah ada di Bandar Lampung Dan ini sudah Di luar Sumatera Selatan juga ada? Ada Di mana aja tuh? Di Bandar Lampung sama Bandung Bandar Lampung sama Bandung Ya di Bandung kita sedang Progres pembentukan Cabangnya sama nyari manajernya Di situ Nah yang di Lampung udah jalan Tiga tahun Desain lah ini Konveksi Atau sudah Kepercetakan Dia tuh jatuhnya Merchandise 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 Custom Demand Kayak Lanyat Lanyat itu Kayak Budi Bank Kaos Event Oh jadi Jadi bukan Konveksi Kaos Distro Bukan kayak itu ya Ya kalau bikin distro Bukan Kita bukan kesana Bukan kesana Bisa Tapi bukan kesana Brandnya Tapi lebih ke merchandising ya Ya Oke Berarti desain lah ini ke merchandising Termasuk juga payung Segala macam Nah ya gitu Betul Untuk acara-acara kantor Ya Benar Partai Ya betul Salah satunya Oke Nah Berarti Itu desain lah Jalan Terus Apa tadi Marko IT Solusinya jalan Terus Marko Digital Partner jalan Marko Digital Partner jalan Nah sekarang Rizkinya lebih Fokus kemana nih Sebenernya Kalau dibilang fokus Ya aku fokus ke holdingnya 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 namanya Matra Group Matra Group Matra Group Ya PT Matra Digital Group Jadi aku fokusnya Ke Matra Group Jadi sebenernya Semua bisnis tadi Itu punya market yang sama Gitu Marketnya ya UMKM Dan instansi Itu market kita Nah jadi setiap mereka Yang mengadakan event Ingatnya desain lah Kalau mereka butuh Media promosi digital Ingatnya Dikit-dikit agensi Kalau mereka ada kerusakan Di IT support mereka Kemarko IT Solusinya Jadi sebenernya Itu semuanya Satu Arti muter ini ya Iya betul Kalau di dunia marketing Namanya flywheel ya Betul Kalau di kayak Hyrule Tanjung kan Transcom Ada Transmart Untuk belajar Trans studio Untuk main Habis itu Macem-macem Notasi TV Untuk nonton Jadi kurang lebih Aku pengennya begitu Berarti Masih banyak lagi nih Peluangnya nih ya Bener Supply chainnya kan Lebar nih kan Kalau laptop Berarti bisa jualan Laptopnya juga Tapi tergantung Kebutuhan marketnya Marketnya tetap ini Oke 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 Nah Digital marketing nih Kan Kita bahas dikit Nah Digital marketing kan Sekarang kan Apalagi setelah Pandemi kan Semuanya kan serba digital Bahkan orang yang Tidak paham digital pun Dipaksa harus bisa Digital Sekolah harus online Betul Itu kan otomatis Aware orang tuh Terhadap Sosial media Digital Itu kan Pasti meningkat drastis Meningkat Makanya muncul banyak profesi Jadi konten kreator Terus termasuk yang ini Digital marketing Ini kan muncul nih Profesi baru Betul Nah artinya kan Kesadaran orang terhadap Digital marketing lah Termasuknya Itu tinggi sekarang Sudah semakin tinggi Nah Tapi kan Yang bisa bener-bener Nguasain digital marketing Ini kan Tidak semua orang nih Benar Nah Contoh nih Di PalcomTech nih Ini kan Kita udah mulai terjun Di digital marketing kan Sebenernya udah lama ya Dari 2016 Cuman yang kita bener-bener Fokus di digital marketing Itu di 2020 Karena kan kita kan Terbatas karena pandemi kan Mau gak mau kita harus Terjun ke digital marketing Betul Tapi kan tetep nih Kita belum bisa maksimal Karena kita gak ada basicnya Betul Kita gak ada basic digital marketing Awalnya itu kan Kita akhirnya Mau gak mau harus belajar Nah Menurut Rizky nih Sebagai suatu Perusahaan ini Apa sih yang Hal pertama yang harus mereka lakukan Agar bisa terjun di digital marketing Jadi yang pertama Sebenernya Mereka kan punya Punya Brand ya Nah Brand itu kan Pasti ada namanya Brand delivery Atau kita sebut dengan Channel marketing lah Channel lah oke Nah dia harus bisa tau Channel marketing Digital marketing ini Apakah memang channel yang Pas untuk dia bisa Menjangka audiensnya Kalau misalnya dia tau Ini pas Dan audiensnya memang Ada disini Dia harus terjun Karena kalau dia gak terjun Ya orang lain yang akan terjun Atau kompetitor yang akan terjun Nah ketika dia sudah paham itu Baru dia tentukan goalsnya Gitu loh Goalsnya dia mau dapetin Traffic berapa banyak Fungsinya apa Objektifnya Misalnya objektifnya Aku pengen bangun brand awareness Sehingga di social media itu Gentayangan Orang tau semua Dengan brand kita Nah ketika dia sudah tau goals itu Baru dia menjalankan Digital marketing Jadi dia tau Channel apa yang akan digunakan Campaign apa yang akan digunakan Dan bagaimana cara Ngedrivernya Gitu Oke Berarti yang Anggaplah nih Falcom Tech kan udah punya nama Nah betul Jadi kan sebelum Kita terjun ke digital marketing Falcom Tech udah punya nama Benar Kita sudah punya target market sendiri Betul Dan target marketnya jelas ya Apa Berarti kan anak sekolah Berarti kan anak sekolah ini kan Mereka ini Aktif social media Benar Berarti kita udah masuk Disitu ya Harus Harus masuk Disitu ya Betul Nah Kan tadi sempat disinggung nih Brand awareness nih Nah brand awareness ini Kayak mana sih maksudnya tuh Apakah kita Bikin konten Apa kayak itu Atau cuman sekedar bikin konten Apa aja jadi Atau gimana itu maksudnya Brand awareness Jadi Brand awareness itu Aware tuh kan artinya Perhatian ya Minimal Orang tuh tau Oh ada Falcom Tech nih Misalnya Falcom Tech Bikin konten tentang Dia IG Live Atau dia jalanin IG Live nih Barang-barang ngebahas tentang Bagaimana sih Memilih Jurusan yang tepat Setelah tamat sekolah Itu kan diminati tuh Untuk anak-anak tamat sekolah tuh Akhirnya dia nonton tuh kan Wah kenapa Gimana sih cara menentukan Jurusan yang tepat Ya Dijelaskan oleh Falcom Tech nih Bahwa kamu harus tau potensi Kamu Tata Dan ujungnya Sebenernya itu Nah di Falcom Tech Ada jurusan ini Ini kan jadi Apa namanya Istilah marketing kan artinya kita jualan Yang artinya Apakah konten yang di kita deliver Itu adalah konten yang Jualan atau Tadi kan yang dibawah selesai tadi kan Tidak tok jualan kan Nah itu kan bahas tentang apa tadi Bagaimana memilih jurusan Itu kan tidak jualan Nah jadi Yang mana nih yang lebih penting nih Yang soft atau yang hard Jadi sebenernya soft maupun hard Itu gak ada yang lebih penting Jadi instagram itu kan sosial media Artinya sosial media itu kan Orang menggunakan sosial media itu untuk dia bersosial Untuk dia cari hiburan Dia cari informasi yang dibutuhkan Kalau dia setiap ngebuka IG itu jualan terus Ataupun soft selling mau hard selling itu Yang ada selling-sellingnya dia akan bosan Dia akan bosan dia akan gak suka Dan dia unfollow bahkan dia scroll cepat aja Itu gak kehitung lagi besok gak muncul lagi Di berada mereka Nah makanya kita harus buat yang kontennya itu yang unik Yang memang sesuai dengan relate sama kehidupan mereka Misalnya Falcom Tech nih Relatenya tentang kehidupan anak sekolah Nah bikinlah konten yang kehidupan tentang anak sekolah Apa yang mereka lakukan di sekolah Apa yang mereka lakukan setelah tamat Misalnya ada yang nganggur Ada yang mau kuliah segala macam Itu dibuat di konten itu Sehingga ketika itu relate Mereka akan mengikuti kita terus Bukan kita jualan Jadi untuk konten yang jualan misalnya Falcom Tech ini menyediakan kursus ini Itu masih dibuat gak kontennya itu? Itu tetap masih dibuat Tapi terselubung Jangan langsung to the point Di akhir video Betul Misalnya dikasih bumper nih Itu kan Bingung mau kuliah dimana Di Falcom Tech aja Boleh Atau ada di spil-spil Misalnya kegiatannya di Falcom Tech nih Si kegiatan drama Itu naruhnya di belakang konten yang soft tadi? Iya betul Bukan konten terpisah? Bukan Konten terpisah kan bisa sih Misalnya kita buat flyer ya Tapi kan itu biasanya viewersnya pasti gak terlalu banyak Karena tau Ani nawarin Nah kalau mau yang begitu Baiknya pake digital ads Kan berbeda nih Antara organik dan digital ads Nah kalau mau jualan di digital ads Jadi yang nyakrol itu memang yang lagi nyari Oh masuk akal Nah ini aku yang sering bingung nih kan Konten yang mana sih yang harus di boosting? Konten yang sifatnya soft selling Atau yang hard selling Kalau kita pake ads yang soft selling Efektif gak sih itu? Nah itu salah satu ini Tanya nih Kalau kita pake yang ads yang berbayar Itu efektif gak kalau kita pake yang soft selling? Tergantung Jadi kan di ads itu kan nanti ada true play Ada berapa detik dia menonton Ads itu kan yang penting Pesan dari konten itu kan nyampe Nah jadi biar nyampe Gimana caranya pas orang liat iklan Orang nonton dulu iklan itu Nah jadi di awal Jangan terlalu banyak kesebasi sebenernya Carilah konten yang memang Bikinlah konten yang memang Bikin orang itu mau nonton Nah jadi ketika diorang sudah nonton Di 7 detik, 8 detik Dia udah tau poinnya Oh pak komtek lagi bukaan Sudah cukup sampai situ Nanti dia akan masuk ke bawah nih Dia interest gak gitu Kalau didikita waktu itu ada panel namanya AIDA Ada attention, interest, desire, action gitu kan Nah ketika dia interest ya dia baru akan melakukan Analisa lagi nih Apa sih penawarannya? Oh cashback misalnya 500 ribu gitu Untuk hanya untuk 50 orang Udah dia tertarik Dia ingin ikut Dia akan action Dia akan masuk ke whatsapp kita gitu Berarti kalau kita mau pake yang berbayar nih ya Yang ads berbayar Entah itu di Meta atau di Google ya Itu berarti konten yang hard selling yang kita boosting Langsung to the point aja Langsung to the point ya Gak usah pake drama-drama Gak perlu Untuk yang apa namanya Yang soft selling itu awareness ya Iya Kalau awareness berarti kita ngumpulin audiensnya itu Iya bener Itu di sosial media kita Sosial media kita Gak perlu di boosting Gak perlu Cuman kalau boostingnya itu ya Ada kan boosting yang awareness Itu pake itu juga gak apa-apa? Bisa gak apa-apa Gak apa-apa juga Cuman kalau memang tujuannya untuk selling Pake yang itu tadi ya Hard selling Kalau memang tujuan untuk konversi Konversi ya Itu konversi Nah itu lebih baik pake digital ad Nah tapi kalau yang organik Yang penting rutin setiap hari ada postingan Yaitu di organik aja Posting setiap hari gitu Berarti contoh nih langsung study kasus Iya boleh boleh Ini misalnya nih Palkontek Kopi nih Kan punya Instagram Betul Konten kita ini berarti Yang diisi itu konten-konten yang menarik Tentang Kan target market kita Jelas nih Anak sekolahan Berarti yang kita bahas tentang sekolahan Kayak itu ya Yang dibahas Iya betul Bisa jadi Karena itu yang mereka sukai gitu Nah Atau memang yang bener-bener Memang kita ngasih informasi Ketika tamat itu Bagusnya kemana Gitu kan Misalnya kita buat campaign Keren Bimbal di Palkontek Di LKP Palkontek ini Itu keren gitu Misalnya jadi Kita buat tagline itu Yang dia itu masuk sini Itu udah otomatis keren Nah kita tunjukin lah Sesuai-sesuai kita yang keren-keren gitu loh Oke bentar Itu kita Nge-branding Berarti ya Kita bikin tagline dulu Kita branding Campaign Oh campaign Nah kita campaign ini Temanya tentang ini Berarti di bawahnya kontennya Tentang ini Tentang ini Oh kayak itu Kalau orang-orang di kita Maksudnya konten pilar Oh konten pilar Apakah konten pilar Macam-macam Tentang ide-ide kontennya tadi Oh disusun itu ya Susun Oh itu namanya Konten pilar itu Ya Campaignnya Kita kasih judul Ya Oh kontek keren Isinya konten-konten itu Ya Oke itu Itu dapet ilmu dari mana tuh Dari google tadi atau dari mana tuh Enggak juga ya Karena kalau untuk ilmu itu Sebenarnya banyak sih aku cari Memang dulu pas aku buka Digita Agency itu Itu susah banget Nyari Nyari role model Di Palembang Gak ada Gak ada malah Kursus yang fokus disitu Gak ada Nah kebetulan Keteruluhnya Aku punya temen saat Sekolah SEMA 2 dulu Dia tuh juara satu umum Nah dia itu Kerja di agency Digita Marketing Yang terbesar di Indonesia Aku baru tau juga Nah pas dia pulang Udah aku tarik ke kantor Aku minta untuk ngisi Dari situ aku banyak Makin banyak literasi lagi kan Setelah itu Ya aku cari ilmu-ilmu lagi Ilmu-ilmu dari luar Berbayar Aku ikuti Gitu-gitu Ada circle dari luar Aku deketin Jadi akhirnya Ilmu-ilmu tentang Digita Marketing Makin banyak Gitu Nah berarti Digital Marketing itu luas ya Luas banget Kalau yang paling umumnya itu Ada yang organik Sama yang berbayar Paling organik ini Kita yang bikin konten Kita yang nurturing ya Istilahnya ya Kita kunjungan-kunjungan itu Kita maintenance ya Terus kalau yang berbayar Itu konten yang kita selling Yang lebih tepatnya ya Yang mengharapkan konversi Ada objektifnya Ada objektifnya Ada tujuannya Benar-benar Berarti Kalau mau dibahas lagi Bisa panjang nih ya Bisa jadi Dua SKS Bisa dua modul Dua modul Menarik ini Pembahasan Digital Marketing Apalagi kan Mas Rizky ini kan Ida sendirian ya Kerja Artinya Nah boleh nih Kita bahas sedikit nih Marco Digital Partner ini Ini Workflow-nya ini Kayak mana nih Misalnya kan ada Satu campaign nih Yang kerja ini Berapa orang nih Jadi kalau di Marco Digital Kan kalau total tim Sekarang aku 23 Totalnya Untuk di Marco Digital Partner Jadi ada kurang lebih Sembilan orang Nah Jadi sembilan orang ini Bidangnya masing-masing Beda-beda Oh beda-beda Gitu Nah Jadi kita itu Tipe perusahaan kita Adalah Digital Marketing 360 Degree Jadi dimana kita tuh Mengoptimalkan Satu campaign Ke banyak channel Nanti akan kita tarik Datanya Namanya data driven Nah data itulah Yang kita kasih ke klien Menurut data ini Channel terbanyak adalah ini Camping yang disukai ini Kedepan kita lakukan ini Untuk meng-hire Si klien ini Nah itu yang kami lakukan Jadi tinggal pilih Mau fokus dimana Betul Gitu Jadi kami yang memberikan Suggest ke si kliennya Kita harus ngapain lagi Gitu Oh jadi Konsultan ya Iya betul Konsultan ya Tapi juga ada yang full ya Full Full service Full service ya Iya memang kami yang Dari mulai Semuanya paketnya itu full service Full service gitu Oh gak ada yang Cuman konsultasi aja gak ada ya Gak ada Gak ada Kalau konsultasi jarang ya Biasanya langsung bikin kelasi In-house training Tapi kan ada layanan In-house training Jadi yang dia Yang dia masih Belum ada budget lah Ibarat itu ya Untuk bayar bulanan Dia boleh meng-hire kami Untuk in-house training Jadi dia tinggal Recursus satu orang Nanti akan kami hajarkan Jadi satu orang itu Mengerjakan semua Sembilan tugas ini Jadi misalnya Contoh Falcomtech punya Namanya Apa istilahnya itu Digital marketer ya Digital marketer Nanti ditugaskan Untuk belajar In-house training Betul Ada tim kami kesini Oh kesini Itu ada paket yang itu belajar Ada paket yang begitu Misalnya sebulan berapa kali Misalnya minggu pertama Kita belajar tentang Content marketing Minggu kedua Tentang digital ads Minggu ketiga Tentang copywriting Itu dalam berapa bulan itu Sebulan cukup Sebulan selesai Pas minggu sekali kan ada tugas Oh oke oke Itu berarti yang konsultannya Datang ke partnernya Datang ke partnernya Tapi yang kebanyakan sekarang Dia bayar bulanan Dia gak mau ambil pusing kan Oh jadi full Kebanyakan yang full sekarang Full service ya Ya betul Berarti kalau misalnya contoh nih Falcomtech OP Mau full service nih Ya Apa namanya Kemarco digital partner Itu berarti kita Per bulan biaya Per bulan biaya Oh jadi kayak langganan jatuhnya Tapi full service Termasuk konten Termasuk ads Semuanya Oh kalau budget ads Itu terpisah Tapi untuk setting adsnya Sudah termasuk Oh berarti Tinggal dikabar ini Kita mau pasang segini nih Boleh ini ditransfer Itu namanya media plan Jadi nanti kami kirim media plan dulu Setiap awal bulan Berapa biaya yang harus dikeluarkan Untuk sebulan depan Kita media plannya Kirimkan ini pak Misalnya gitu kan Budgetnya misalnya 5 juta 5 juta nih Estimasi Cost per kliknya sekian Resultnya sekian Gimana oke Udah dia transfer Kita adsin Oh kayak itu Seru juga Berarti Kalau orang yang Gak paham Ini pasti pusing nih Betul Karena banyak nih Banyak banget Banyak yang harus diurusin Kalau aku riset Untuk membaca datanya itu kan Itu kan butuh panjang Proses itu kan Harus dipelajari Bener itu Belum menganalisanya Yang harus tahu misalnya Budget sekian Menghasilkan konversi berapa Dengan biaya per konversi itu berapa Itu harus tahu Terus kapan stop Kapan jalan Iya Harus patroli tiap hari Makanya aku ada tim Aku tahunya basicnya Nah dapetin tim itu dari mana tuh? Nah itu memang perjalanannya panjang Yang pasti itu dapat dari doa sebenarnya Karena memang nyari tim di kita Itu gak mudah gitu Apalagi yang orang Palembang asli Iya Yang lamar banyak Tapi yang memang sesuai dengan spek kita tuh dikit gitu Eh bentar Ini belajarnya Eh belajar Kerjanya di kantor semua Gak ada yang remote? Di kantor Gak ada yang remote? Kalau yang freelance ada? Ada Dua orang ada Remote dari luar kota? Luar kota Kebetulan di orang Palembang Tapi di luar Web developer saya aku Di luar kota Di Jakarta Jadi dari remote gitu Oh web developer juga Iya tapi Lu ngurusin SCU untuk itu ya Web juga ya Kami bikin website juga Landing page juga termasuk di situ Landing page Website Dynamics Bisa Information system juga bisa gitu Mail marketing juga masih? Email marketing? Email marketing Iya main Mailchimp segala macam main Mailchimp Oh Full service benar itu Ya makanya Itu harus mengetahui semua channel kan TikTok jalan juga? TikTok jalan juga TikTok, Instagram Instagram Google bisnis Google bisnis Bahkan marketplace gitu Marketplace juga masuk Masuk Partner sekarang ada berapa banyak nih? Sekarang total ada 85 Totalnya Itu sehari Berapa konten itu dibuat tuh? Tidak 85 itu total sekarang ya Oh total sudah pernah kerjasama? Ya Yang aktif? Yang aktif sekarang 23 Dalam sehari itu ada 23 perusahaan yang diurusin? Betul Wow Artinya untuk satu Kalau dia ada 600 konten lah sebulan Tidak terbayang itu Kalau dibandingkan dengan 4 konten itu Kita buat 3 konten sehari aja udah ngos-ngosa Gimana nih? 9 orang bikin 600 konten dalam sebulan Dan ada tim Ada sistem Ada tim Ada SOP Itu yang bikin dia bisa Misalnya nih TikTok, Instagram, sama Youtube jalan juga? Youtube jalan juga Nah itu satu konten berarti? Kalau yang di Yang apa? Portrait itu mirroring Kalau nge-post tuh mirroring Satu konten itu ya? Ya Oke Nah kalau yang Youtube Youtube yang landscape-nya Yang video Itu baru kita rancang dulu Script-nya segala macam gitu 600 konten tadi termasuk Yang mirroring tadi atau belum? Mirroring termasuk Termasuk? Jadi per hari klien itu satu konten Satu konten itu di mirroring tinggal gitu Oke Berarti ada 25 klien ya dalam sehari Yang harus diurusin? 23 23 ya? Harus diurusin dalam sehari Tapi yang tiap hari ada 22 Oh ada yang gak tiap hari juga? Ada 23 tuh ada yang dia tuh cuman 12 gitu Semula Ada yang minta ada usaha tiap hari? Ya ada Ada yang minta harus tiap hari? Ya betul Setiap hari satu konten? Satu konten Oke Lata-lata ya Berarti Nah ini nih balik lagi nih Ke sosmed itu Bagusnya berapa konten dalam sehari? Sebenarnya kalau dibilang bagus itu tergantung ya Tapi untuk average sih Satu-satu aja cukup sebenarnya Satu aja cukup Tergantung interaksi followers kita Yang penting stabil ya Setiap hari posting terus Ya yang penting kita muncul lah 24 jam itu paling gak gitu kan Oh bener-bener Atau kita gak muncul tapi sekali muncul memang dinantikan Tergantung Gak ada yang bilang harus tiga harus satu Gak ada itu Oke 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 Yang penting tuh kita itu ada terus ya? Yang penting kualitas kontennya sebenarnya Oh itu yang bener Jadi Oh algoritma sekarang kan juga kayak itu kan? Iya Kita posting kapan munculnya kapan? Betul makanya Oke 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 Yang penting kontennya menarik dulu ya? Iya Nah ini berarti di Marko Digital Partner ini Ngejar FYP ya? Pasti Kalau untuk di konten yang organik Ngejar FYP itu pasti Tapi sebenarnya Selain FYP ada benefit lain Ketika kita rutin konsisten buat konten Kita tuh sebenarnya Mendevelop landing page di Instagram Feed yang namanya kita sebut Jadi ketika orang membuka Profile peset kita Dia kan bisa scroll Dia bisa lihat informasi-informasi lain kan? Nah jadi walaupun gak FYP gak masalah FYP itu gak perlu dijadikan Goal seutama gitu Berarti Misalnya nih profil Instagram nih Apa istilahnya itu ya? Informasi yang disajikan itu harus Tersusun ya? Nah itu Itu kami nyebutnya BFG Jadi kami tuh punya brand canvas sendiri Untuk klien-klien kami Jadi misalnya per konten Apa nih value-nya? Oh value-nya adalah Lembaga khusus-khusus IT Misalnya gitu kan? Sudah enak kan brandnya kan? Jadi Jadi dia Kita akan fokusin ke situ aja Kita akan bahas tentang itu aja Sehingga pas orang buka Profile pesetnya Orang akan kena Tentang brandingnya gitu Gak menancing kemana-mana gitu Berarti Kalau Kita itu fokusnya Mau promosi di bidang Digital Marketing Berarti Kita harus fokusin dulu Ini tentang apa nih? Betul Gak sekedar ngikutin FYP Karena kadangnya FYP Gujualannya gak ada Ngapain gitu? Ya bener-bener Ada yang bikin lucu-lucuan Tapi Gak ada hubungannya dengan Gak ada hubungan itu Gak ada hubungan itu ngapain gitu kan? Berarti kalau kita mau bikin konten Yang sedang trend sekarang Harus kita hubung-hubungkan Ya Paling tidak ada Ada spill value brand-nya sih Value brand-nya tuh ada disitu Minimal ada identitas disitu ya? Betul Bener-bener Oke Seru nih Ini kalau Ngobrol lebih panjang lagi nih Bisa-bisa kuliah gitu Bener-bener Tidak ada pengen Ini Pengen ngajar Sebenernya aku dulu pengen ngajar gitu ya Pengen banget jadi dosen Terlepas Ada dosen Kakak tingkat yang ngomong gini Jadi dosen tuh capek nih Disuruh buat apa tuh RBP apa ya Apa gitu Duh ribet amat kata gue ya Jadi aku gak Gak jadi berpikir seperti itu Tapi alhamdulillah ya Kalau ngisi seminar Masih sering Masih lumayan sering Tapi dia suruh jadi dosen tamu Juga sering Ya sudah Alhamdulillah tercapai juga Pasti juga sering dosen tamu Lumayan Nanti ada salah satu universitas juga Sebenernya udah kerjasama dengan kami Itu bikin pro di digital marketing Jadi selama 6 bulan nanti aku ngajar Oh malah jadi dosen gitu ya Iya makanya Tapi gak perlu bikin RBP-RBP itu Cuma ngisi materi Cuma ngisi materi Oke lah Seru nih Seru-seru nih Mungkin untuk yang nonton Sampai akhirnya Pasti dapet info Yang banyak banget Dari Rizki nih Jadi kan Sebenernya Rizki nih Udah kerjasama dengan kita juga Sebagai di Tempat magang Kunjungan industri juga Mungkin belum sempat Yang kita kunjungan industri ya Iya benar Namanya untuk yang magang Harapannya bisa langsung ini Boleh Berarti setelah magang Kunjungan industri juga Bukan gak salah Karena juga kan Kita Kalau lulusan kita bagus Bisa diterusin ya Iya harus itu Karena kami pun mencari Mencari ya Karena butuh juga ya Apalagi yang digital marketing Betul Oke terima kasih Mas Rizki Udah mau kesini Dan sharing-sharing Ilmunya kesini Siap Seneng lah bisa Ngobrol Barang Mas Rizki Sama Oke Terima kasih untuk Teman-teman yang udah Nonton sampai akhir Dan semoga ilmunya Kali ini bermanfaat Amin Kalau kalian suka Silahkan share Dan jangan lupa Untuk follow Seluruh social media kita Boleh juga Kalau ini Marco Digital Apa? Ada Kalau Marco Digital Partner Ya Marco Digital Partner Kalau aku Rizki Rantau Rizki Rantau Oke Rizki nya pake I Oke itu saja Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya 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 selamat menikmati